POS Indonesia tidak kendurkan kerjanya menyeluruhkan BLT BBM hingga ke daerah 3T, tertinggal, terpencil, dan terdepan. Wilayah 3T identik dengan kontur medan yang berat dengan topografi berupa perairan dan pegunungan. Jajaran POS Indonesia Pusat Tonggo Marbun, PLT Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan, Haris Husein, SPV Financial Service Sales and Marketing, Hendra Sari, Ketua Satgas Bansos BLT BBM, Dino Aryadi, Kepala Regional 1 POS Indonesia, meninjau langsung proses penyaluran BLT BBM di daerah 3T. Jajaran POS Indonesia disambut oleh Camat Belakang Padang, Kota Batam, Yudi Ad Medianto, lurah sekanak, dan selanjutnya langsung meninjau proses penyaluran BLT BBM yang disalurkan secara door-to-door kepada keluarga penerima manfaat. Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam merupakan salah satu daerah 3T yang didatangi petugas jurubayar dari POS Indonesia. Petugas mengunjungi rumah keluarga penerima manfaat atau KPM untuk menyerahkan bantuan Rp500.000 dengan rincian BLT sebesar Rp300.000 dan Bansos Sembako Senilai Rp200.000. PLT Direktur Bisnis Jaringan Dalam Keuangan POS Indonesia, Tonggo Marbun, menyerahkan langsung BLT BBM dengan mendatangi rumah KPM Lansia dan disabilitas atau yang disebut dengan door-to-door. Dengan bekerja sama dengan Pak Camat di sini, Pak Camat membantu kami memfasilitasi perahu yang bisa digunakan bersama-sama, tentu dengan aparat tadi ya, Babinsa, Pak Camat, Pak Kuran, sebagainya, kita bisa menyisir mendatangi pulau-pulau tersebut. Nah, sehingga KPM bisa terima utuh. Ya, bisa terima utuh. Dan itu sangat, sangat disyukuri oleh KPM karena mereka tidak mengeluarkan biaya untuk transportasi ke pulau belakang padang. Sebagai daerah yang masuk kategori 3T, di kecamatan belakang padang terdapat beberapa pulau yang masuk kategori terdepan dengan berbagai keunikan masing-masing. Dalam menyalurkan BLT, koordinasi menjadi hal yang mutlak dilakukan. Koordinasi yang solid dan intens sungguhlah sangat penting mengingat keberadaan beberapa kelurahannya menjadi pulau terdepan. Sebelum didistribusikan oleh PT. POS, itu memang semuanya itu pengambilnya di belakang padang, Pak. Jadi dari pulau-pulau itu harus ke belakang padang hanya untuk mengambil BST, dulu 300 ribu. Biaya yang dikeluarkan untuk satu kali dari pulau itu ke sini, taruhlah dari pulau terung, pulau kasu, itu kurang lebih 50 ribu. Sekali jalan, kemudian kembali 50 ribu. Tentu di sini mungkin perlu makan atau minum di belakang padang. Kurang lebih hampir 200 ribu, jadi yang dibawa tinggal 100 ribu, Pak. Saya mewakili masyarakat belakang padang mengucapkan terima kasih tentunya. Perhatian dari pemerintah, terutama juga mungkin penyalur dalam hal ini PT. POS, bisa menerima keluhan-keluhan masyarakat kami. Karena memang seperti kita ketahui, masyarakat kami ini sebenarnya penjaga batas negeri, saya katakan. Karena saya belum pernah menerimanya sama sekali. Baru sekarang inilah, ya senang sekali lah, bersyukur sekali. Karena ada orang yang, ya maksudnya pemerintah itu, mau membantu saya orang yang lemas, kayak saya ini. Misalnya untuk kebutuhan hari-hari, misalnya untuk bayar listrik, untuk ya makan sehari-hari lah perbulannya gitu. Ya pokoknya, ya untuk misalnya untuk bersih-bersih rumah, kan saya tidak bisa sendiri, kecuali kalau nyuci itu saya sendiri, Bu. Nah, inilah cuma keluarga Ibu Nurusia ini. Dia lah yang sering membantu saya, entah saya sakit, entah saya perlu apa-apa. Ya harapan saya mudah-mudahan pemberitah, mau memperhatikan orang seperti saya ini, ya saya ataupun orang lain, bukan saya aja difokuskan, Bu. Ya orang lain juga misalnya ada yang kayak macam saya gini.